Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 15 Pada suatu pagi, Ceng-Ceng dan pengawal Soe telah tiba di sebuah dusun di dekat tapal batas utara. Kita sudah memasuki wilayah kekuasaan jenderal kau, kata-kata pegawal itu. Oleh karena itu, boleh dikatakan kita tiba di daerah Haman dan kau boleh menanggalkan penyamaranmu. Ceng-Ceng merasa girang sekali. Dia merasa kurang luasa dalam penyamarannya itu. Dibuangnya kumis yang menarik perhatian para wanita di sepanjang perjalanan itu, dan diubahnya pakaiannya sehingga kini dia berubah menjadi seorang darah remaja yang cantik dan gagah, dengan kepala dilindungi sebuah caping lebar. Karena perjalanan ke utara, ke benteng di mana Jenderal Kaoli yang berada merupakan perjalanan yang cukup sukar dan melelahkan, melalui daerah tandus, maka sebaiknya tetap mengganti kuda di dusun ini. Apakah di sini engkau juga mempunyai kawan-kawan, Soholoek? Tidak, akan tetapi dusun ini terkenal sebagai tempat pusat perdagangan kuda. Banyak kuda Mongol yang baik dijual di dusun ini, dan kita hanya menukarkan kuda kita yang sudah lelah dengan menambah sedikit uang. Benar saja, setelah mereka memasuki dusun itu, di tengah-tengah dusun terdapat sebuah pasar kuda yang amat besar dan luas dan terdapat ratusan ekor kuda diperjual belikan di tempat ini. Kau bawa kuda kita ke bagian sana, bagian penjualan, dan aku akan memilih kuda-kuda baru di sebelah sini. Kalau aku yang menjual, karena aku laki-laki, harganya akan kurang tinggi. Eh, mengapa begitu, lepek, paman tua tanya ceng-ceng terheran. Sohuki tersenyum. Karena, biasanya para pencuri kuda adalah kaum pria. Jarang ada wanita, biar wanita keng-ceng sekalipun, mau mencuri kuda. Wah, jadi kalau yang menjual disangka pencuri kuda, kudanya lalu ditawar murah-murahan? Mengapa ada orang yang mau membeli kuda curian? Hem, kau masih belum tahu akan ketamakan manusia di dunia ini, nona. Curian atau bukan, asal mendatangkan keuntungan besar, tentu diterima dengan tangan terbuka. Sudahlah, kau yang menjual ke sana, berikan kalau ditawar kurang lebih 200 tel untuk dua ekor ini, kemudian kau bawa uangnya ke sini untuk membeli dua ekor kuda baru. Aku yang memilih, karena kalau tidak pandai memilih, bisa ditipu mentah-mentah oleh para pedagang kuda yang amat licik dan cerdik itu. Kuda sakit dibilang sehat, kuda tua dibilang muda. Ceng-ceng mengangguk, lalu menuntun dua ekor kuda itu menuju keseberang di mana terdapat banyak tengkulak kuda sedang memeriksa kuda yang akan dijual. Begitu tiba di tempat itu, beberapa orang pedagang kuda sudah berlarian datang menyambut ceng-ceng. Nona, kudamu sudah amat lelah, memang sepatutnya dijual segera kata seorang di antara mereka. Agaknya sudah melakukan perjalanan yang amat jauh, lihat tapal kakinya menipis dan urat pahannya menggembung kata orang kedua. Kalau tidak cepat dipelihara baik-baik bisa terkena penyakit, kata orang ketiga. Ceng-ceng membiarkan para tengkulak kuda itu ribut-ribut menurunkan nilai dua ekor kudanya. Kalau saja dia belum mendengarkan penjelasan soki tentang siasat para pedagang kuda, tentu dia akan marah atau setidaknya akan merasa bimbang dan kecewa. Akan tetapi, sekarang dia hanya tersenyum, lalu berkata dengan lantang, Kalian boleh menjelek-jelekan dua ekor kudaku ini sesuka hati dan senak perutmu, akan tetapi kalau tidak dua ratus tel, dua ekor kuda ini tidak akan kujual. Hahaha, pintar sekali tiba-tiba terdengar suara ketawa dan memuji, perlahan saja namun cukup terdengar oleh ceng-ceng, karena orang yang memuji itu berada dekat di tempat itu. Dia melirik dan melihat dua orang pemuda remaja yang berwajah tampan, berdiri memandangnya penuh kagum. Kekaguman yang tidak disembunyikan. Terutama sekali pemuda kedua yang agaknya sedikit lebih muda, yang wajahnya berseri gembira. Melihat ceng-ceng melirik ke arahnya, pemuda ini lalu menggerakkan kepalanya sedikit, sehingga kunci rambutnya yang tebal itu bergerak melilit lehernya sendiri. Pemuda yang tercekik dan terlilit lehernya oleh rambutnya sendiri membuat gerakan seperti orang mendelik dan lidahnya terjulur, sambil berkata dengan nada mengejek kepada para pedagang kuda itu. Hek, hek, mau mencekik malah tercekik, mampus, kena batunya sekarang. Bute, jangan kurang ajar pemuda pertama yang agak lebih tua dan yang sikapnya pendiam menegur dengan suara lirih. Senang hati ceng-ceng. Dia tidak menganggap pemuda itu kurang ajar karena dia tahu bahwa pemuda itu mengejek para pedagang kuda. Timbulah rasa persahabatan dalam hatinya dan dia menoleh kepada mereka, lalu tersenyum kecil, kemudian menghadapi para pedagang kuda. Bagaimana, apakah kalian mau membeli kudaku yang kelelahan, buruk, berpenyakitan ini? Dua ekor untuk 200 tel, tidak kurang sedikit pun juga. Para pedagang itu saling pandang, menggaruk-garuk kepala. Memang perkiraan Soki tadi sudah tepat. 200 tel untuk dua ekor kuda pilihan itu tidaklah mahal, akan tetapi juga tidak terlalu murah. Memang harga pasaran. Melihat sikap nona muda itu demikian tegas, dan jelas tidak mungkin untuk dikelabui dengan aksi-aksi palsu, mereka tidak banyak bicara lagi lalu menghitung 200 tel erat, diserahkan kepada ceng-ceng yang membungkusnya dengan kain lebar yang sudah disiapkan oleh Kiit sebelumnya. Kemudian dia yang meninggalkan tempat setelah melirik lagi kepada dua orang pemuda tadi. Liko dia hebat sekali. Mari kita berkenalan. Kus, jangan kurang ajar di tempat umum begini. Kau bisa dimaki orang, bute. Tapi, dia tentu seorang gadis keng-o, dan tentu suka berkenalan. Apa sih jahatnya orang berkenalan? Dua orang muda itu bukan lain adalah Sumakian Li dan Sumakian Bu. Seperti kita ketahui, kakak beradik ini setelah menyelamatkan rombongan hartawan yang diganggu oleh para tosupek, Lian Kau, melanjutkan perjalanan menuju ke kota raja dan pada hari itu berhenti di dusun untuk membeli kuda. Melihat adiknya nekat hendak mengikuti darah cantik jelita yang menjual kuda tadi, terpaksa Tian Li mendampingi karena dia tidak ingin melihat adiknya membuat ribut di tempat ramai itu. Tiba-tiba Tian Li memegang tangan adiknya, lalu dengan gerakan mukanya dia menunjuk ke depan. Tian Bu juga sudah melihat seorang laki-laki kurus yang berada di belakang gadis itu. Jelas tampak oleh keduanya bahwa laki-laki itu tentulah seorang pencopet yang sedang mengincar buntalan uang yang berada di tangan kiri gadis itu. Tiba-tiba, di tempat yang agak sepi, di tempat perbatasan antara bagian penjualan dan bagian pembelian kuda-kuda di pasar itu, laki-laki kurus tadi bergerak cepat sekali, tangannya merabah buntalan. Tampak pisau berkilau dan agaknya pencopet itu bukan ingin merebut semua buntalan melainkan hendak merobek buntalan dan mengambil uang dari dalamnya. Plak! Krek! Aduh laki-laki itu memegangi lengannya yang patah tulangnya, sedangkan pisaunya terlempar entah kemana. Kiranya begitu ada gerakan orang, Ceng-Ceng sudah menggerakkan tangan kanannya sambil memutar tubuh, dan sekali dia menampar, pergelangan tangan laki-laki kurus yang memegang pisau itu menjadi patah tulangnya. Ampunkan saya, anak-anak saya kelaparan, orang itu berkata dengan muka pucat dan tubuh gemetar ketakutan karena kalau sampai semua orang turun tangan, dia akan menjadi mayat di tempat itu. Ceng-Ceng mengeluarkan sepotong uang perak dan melemparkannya ke depan orang itu. Ambilah dan pergilah. Pencopet itu mengambil uang perak dengan tangan kiri, lalu mengangguk dan cepat menyelinap pergi. Melihat ini, Kianli dan Kianbu terbelalak kagum. Wah, kiranya seorang yang lihat Kianbu hampir bersorak karena baru sekali ini dia melihat seorang darah cantik jelita yang memiliki kepandaian tinggi seperti itu. Dia tentu seorang pendekar wanita dunia Kang Ou seperti yang sering diceritakan oleh ibu, maka lebih baik kita jangan mengganggunya, kata Kianli yang merasa kagum sekali. Kianbu bersungut-sungut kecewa. Apalagi ketika melihat ada seorang laki-laki gagah setengah tua yang menghampiri gadis itu, kemudian mereka membeli dua ekor kuda, Kianbu tidak berani melanjutkan niatnya menghampiri. Hem, aku masih merasa penasaran, Liko. Apa sih salahnya kalau aku hanya ingin berkenalan? Adiku, harus kuakui bahwa engkau tidak bersalah. Akan tetapi, sejak kecil kita hidup di tempat terasing dari pergaulan umum, maka tentu saja kita berdua merasa bebas. Ketahuilah bahwa kehidupan umum di daerah daratan ini tidaklah bebas sama sekali, kehidupan manusia sudah dibelenggu dan diikat oleh segala macam peraturan, diantara peraturan-peraturan itu ialah bahwa menegur seorang wanita yang bukan keluarga dan bukan kenalannya merupakan perbuatan yang kurang ajar. Aneh dan tidak adil. Kalau tidak lebih dulu menegur, mana bisa kenal? Pula apa sih jeleknya kalau hanya menegur untuk berkenalan saja? Nona itu tadi pun bercakap-cakap dengan para pembeli kuda, padahal mereka pun belum saling mengenal. Itu lain lagi namanya, kan ada keperluannya, jual beli kuda? Wah, serba salah. Peraturan yang licik sekali. Baik buruknya kan tergantung dari niat yang terkandung di dalam perbuatan, bukan si perbuatan itu sendiri. Seorang pria menegur seorang wanita untuk berkenalan, masa tidak boleh? Peraturan macam apa itu? Itu namanya peraturan kesusilaan, adikku. Dan masih banyak lagi aturan-aturan antara pria dan wanita, apalagi kalau kita sudah tiba di kota raja, sama sekali tidak boleh dilanggarnya. Hem, daratan begini luas akan tetapi seperti penjara saja. Memang, kita manusia hidup seperti dalam penjara, dikurung dan dibelenggu oleh segala macam peraturan dan hukum. Akan tetapi, semua itu sudah menjadi kebiasaan umum, kalau dilenggar, kau akan dianggap liar dan kurang ajar, tidak tahu kesopanan dan lain sebagainya sehingga engkau akan dianggap jahat dan dimusui. Konyol Tian Bu makin tidak puas dan makin penasaran. Memang pemuda itu belum mau mengerti akan semua kebiasaan di dunia sopan ini. Hidup di Pulau Es tentu saja merasa bebas, tidak terikat oleh peraturan apapun karena mereka hanya hidup bersama ayah dan ibunya, sedangkan pertemuan yang kadang kalah dengan para nelayan yang menjelajah di pulau-pulau agak jauh dari Pulau Es, juga merupakan pertemuan dengan orang-orang sederhana yang hidup wajar dan polos, tidak banyak terikat oleh segala macam peraturan. Kini darah mudanya yang menuntut sehingga timbul daya tarik terhadap kaum wanita, tetapi menghadapi penghalang yang besar sekali dan dirasakannya amat mengganggu kebebasannya. Berbeda dengan Tian Li yang sungguhpun keadaan hidupnya di Pulau Es tiada bedanya dengan Tian Bu, namun pemuda ini memperhatikan semua yang diceritakan tentang dunia ramai oleh ibunya, bahkan suka membaca baka kitab tentang sejarah dan kehidupan di dunia ramai. Oleh karena itu biarpun dia baru sekali ini turun ke daratan besar, namun segala peraturan tidaklah terlalu mengejutkan hatinya dan dapat dihadapinya dengan tenang dan sabar. Maka, Tian Bu hanya dapat memandang saja ketika melihat gadis yang mengagumkan hatinya itu meloncat ke atas kuda bersama kakek itu, lalu keduanya membalapkan kuda keluar dari dusun itu. Hatinya ingin sekali menegur, bertanya dan berkenalan, tetapi dia memaksa diri diam saja, hanya memandang dan makin tertarik hatinya ketika melihat betapa darah itu mengerling ke arah mereka sambil tersenyum manis. Siapakah mereka soh kiit bertanya setelah mereka keluar dari dusun? Hai hik hik, pemuda-pemuda yang lucu, Cheng Cheng lalu menceritakan pertemuannya dengan dua orang muda itu ketika dia menjual kuda. Hem, mereka mencurigakan. Nona, kita harus berhati-hati. Kau sendiri mengatakan bahwa ini daerah aman, lopek. Benar, memang tadinya kuanggap demikian. Akan tetapi di dalam pasar kuda tadi, aku melihat banyak metu yang memandang kepadaku secara seminggi. Hal seperti itu sudah terlalu sering kualami sehingga aku dapat merasakannya. Juga, kalau aku tidak salah, aku melihat wajah seorang kakek yang menyelinap di antara banyak orang, padahal kalau aku tidak salah ingat, itu adalah wajah seorang tosup Pek Lian Kau. Dan kabarnya Pek Lian Kau juga sudah memasukkan tangan-tangan kotor ke dalam usaha pemberontakan ini. Ih Cheng Cheng menjadi kaget mendengar ini. Keadaan menjadi berbahaya kalau begini, Nona, So Ki It mengerutkan alisnya dan menahan kudanya agar dia dapat menerangkan lebih jelas lagi. Kalau sampai di dusun itu terdapat orang-orangnya pemberontak tanpa diketahui oleh Jenderal Kau, maka hal itu hanya berarti bahwa kaki tangan pemberontak sudah menyelundup ke utara. Mungkin saja di antara para pembantu Kau Goan Sui sendiri ada yang sudah terpengaruh. Dan ini berbahaya bagi pertahanan di utara. Habis, apa yang kini hendak kau lakukan? Lopek Cheng Cheng bertanya, khawatir juga mendengar suara orang tua itu yang amat serius. Tiba-tiba kakek itu memandang ke depan dan matanya terbelalak, kemudian berkata, Tenang, tidak usah khawatir, akan tetapi siap menghadapi mereka itu. Kurasa mereka bukan orang-orang yang mengandung niat baik. Cheng Cheng juga memandang ke depan dan tampaklah olehnya dua orang Tosu dan dua orang laki-laki yang dikenalnya sebagai dua di antara para pembeli kuda tadi telah menghadang di depan. Kuda tunggangan empat orang itu ditambatkan pada pohon tak jauh dari situ dan jelaslah bahwa keempat orang ini memang sengaja menunggu dan menghadang mereka di tempat ini. Lopek, hajar saja mereka Cheng Cheng berteriak dengan gemas dan kedua tangannya sudah merabah sepasang pisau belati yang diselipkan di pinggangnya. Memang mereka sudah bersiap sedia dan Soe Ki It telah memberikan dua batang pisau itu sebagaimana yang dipilihnya sendiri ketika pengawal itu menawarkan senjata apa yang paling digemarinya. Kau hadapi dua orang net matu yang menyamar sebagai pedagang kuda itu, dan biarlah aku yang menghadapi dua orang Tosu pek lian kau itu, bisik Soe Ki It Cheng Cheng mengangguk. Dengan tenang keduanya turun dari atas kuda, menambatkan kuda mereka di pohon lalu menghampiri empat orang yang mengawasi gerak-gerik mereka tanpa berkata-kata itu. Biarpun dia merasa amat gemas dan marah, namun Cheng Cheng tidak berani semibrono turun tangan, melainkan membiarkan pengawal itu yang bicara. Jiwi Totiang, bapak pendekta berdua, agaknya mempunyai keperluan denganku maka sengaja menanti di sini. Ada keperluan apakah Soe Ki It lantas bertanya sambil menghadapi kedua orang Tosu itu. Dua orang Tosu itu tidak menjawab, melainkan membuat gerakan membuka jubah depan mereka, yang menutupi jubah di dalam dan tampaklah lukisan teratai putih di depan dada mereka. Tentu saja Soe Ki It sudah tahu sebelumnya bahwa dua orang Tosu itu adalah Tosu-Tosu pek lian kau, akan tetapi dia berpura-pura kaget dan tidak mengerti. Kalau tidak salah, Jiwi adalah Tosu dari pek lian kau. Ada keperluan apakah dengan kami paman dan keponakan? Soe Ki It, tidak perlu kau berpura-pura lagi tiba-tiba seorang di antara mereka, Tosu yang ada tahil alatnya di dagu, berkata mengejek. Dan tidak perlu lagi mengaku dia ini keponakanmu. Ketika dia masih menjadi pemuda berkumis, memang kami ragu-ragu. Soe Ki It, dan kau nona. Hayo katakan di mana adanya putri Shanti Dewi. Soe Ki It terkejut juga. Demikian hebat gerakan para pemberontak ini sehingga meti matanya tersebar kemana-mana, bahkan perjalanannya bersama ceng-ceng, penyamaran darah itu pun diketahui belaka oleh Tosu-Tosu ini. Yang tidak mereka ketahui, seperti yang dia sendiri pun belum mengetahui, adalah di mana adanya putri Shanti Dewi. Hal ini melegakan hatinya, juga melegakan hati ceng-ceng, karena berarti bahwa Shanti Dewi belum terjatuh ke tangan kaum pemberontak. Pemberontak hina di nebentak Soe Ki It dan tanpa banyak cakap lagi pengawal ini sudah meloncat ke depan, menerjang sambil memutar pedangnya yang berubah menjadi segulungan sinar terang. Dua orang Tosu-Pek Lian Kau itu juga sudah mencabut pedang masing-masing dan menangkis sambil membalas dengan serangan dasyat. Namun, mudah saja serangan mereka ditangkis oleh Soe Ki It dan melihat gerakan-gerakan mereka, hati pengawal kawakan ini menjadi lega karena dia yakin akan dapat mengatasi mereka. Dia mengkhawatirkan ceng-ceng yang juga sudah membentak nyaring dan menerjang maju, yang langsung disambut oleh dua orang pedagang kuda palsu itu dengan golok mereka. Terdengar suara nyaring berdencing berkali-kali ketika dua orang pedagang kuda palsu itu sibuk menangkis sinar terang dari sepasang belati di tangan ceng-ceng yang menyambar-nyambar ganas ke arah mereka. Tersenyumlah Soe Ki It menyaksikan sepak terjang darah dari butan itu. Hebat dan lincah, sehingga dia maklum bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan ceng-ceng. Hal ini membuat dia dapat mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi dua orang tosu dari Pek Lian Kau. Nona Lu, mari cepat robohkan mereka bentaknya karena pengawal ini maklum bahwa para kaki tangan pemberontak ini mempunyai banyak kawan dan kalau mereka datang mengeroyok, keadaan akan menjadi berbahaya. Baik, Lopek Ceng-ceng memang tadinya ingin mempermainkan dua orang lawannya, kini mendengar seruan itu dia lalu memperhebat permainan sepasang pisau belatinya sehingga dua orang itu terdesak hebat. Soe Ki It juga telah mengerahkan tenaga mengeluarkan kepandainya. Pedangnya bergulung-gulung sinarnya, sama sekali tidak memberi kesempatan kepada dua orang pengeroyoknya yang main mundur terus. Terdengar bentakan keras dua kali dari mulut pengawal itu dan robohlah dua orang tosu itu, roboh untuk tidak bangun kembali karena dada mereka tertembus pedang. Hai It, Ceng-ceng yang merasa penasaran memekik. Pisaunya menyambar dan berhasil merobek pipi kanan seorang lawan yang berteriak-teriak kesakitan. Aku mencari bantuan seorang di antara mereka berteriak dan lari meninggalkan kawannya yang robek pipinya. Lari ke mana Ceng-ceng membentak, tangan kirinya bergerak dan pisau belati yang kiri meluncur ke depan, mengejar lawan yang lari itu. Aunggah orang itu roboh dan pisau belati hanya tampak gagangnya saja menancap di punggungnya. Orang kedua yang terluka pipinya menjadi nekat, akan tetapi kaki kiri Ceng-ceng telah menendang tepat mengenai pergelangan tangannya sehingga golok yang dipegangnya terlepas dan sebelum dia sempat mengelak, pisau belati Ceng-ceng sudah bersarang di dadanya, membuat dia roboh terjengkang dan tewas tak lama kemudian. Ceng-ceng mencabut dua batang pisaunya, membersihkan senjata itu di pakaian korbannya sambil mendengarkan pesan Soe Ki It, Nona, sudah jelas bahwa pihak pemberontak telah mengetahui keadaan kita. Hal ini membuktikan bahwa kaki tangan pemberontak telah menguasai pula daerah ini dan mungkin sekali sudah ada metu-metu yang menyelingap ke dalam pasukan penjaga tapal batas. Hal ini berbahaya sekali. General Kawa adalah seorang panglima yang amat setia, akan tetapi kalau dia dikelilingi pemberontak tanpa diketahuinya, amatlah berbahaya. Sekali pertahanan di tapal batas ini bobol, bahaya utara akan membanjir ke selatan dan merupakan ancaman besar. Jika begitu, kita cepat menghadap General Kawa untuk menceritakan keadaan, Lopek. Soe Ki It menggelengkan kepala. Kita harus membagi tugas. Di benteng terdekat sebelah barat sana yang bertugas sebagai seorang komandan seorang sahabatku. Aku akan pergi ke sana untuk cepat memperingatkan sahabatku itu agar dia dapat bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan engkau, Nona, harap kau lanjutkan perjalanan ini ke utara. Karena lebih 30 li lagi dari sini, engkau akan tiba di benteng di mana kau dapat menghadap General Kawa sendiri dan kau ceritakan segala yang kau telah ketahui dan dengar dari aku mengenai keadaan di ibu kota. Cheng Cheng mengangguk. Baik, Lopek. Soe Ki It mengeluarkan sebuah benda dan memberikan itu kepada Cheng Cheng sambil berkata, Kau bawalah Tek Pai ini sebagai pelindung kalau terjadi sesuatu. Aku sendiri tidak memerlukannya karena Panglima Kim yang akan kuhubungi adalah wakil dari General Kawa dan adalah bekas sahabatku ketika kami bersama bertugas di kota Raja. Kalau kau menghadapi kesukaran dari pihak pasukan, Tek Pai ini tentu akan menyelamatkanmu. Cheng Cheng menerima benda itu yang ternyata adalah sebuah Tek Pai, yaitu sepotong bambu yang merupakan sebuah tanda bahwa pemegangnya telah diberi kuasa oleh pihak atasan. Biasanya, jika Kaisar memberi kekuasaan kepada seseorang Tong Gawa untuk melakukan suatu pekerjaan penting, Tong Gawa ini diberi sebuah Tek Pai. Akan tetapi Tek Pai yang diserahkan oleh Soe Ki It kepada Cheng Cheng adalah tanda kuasa yang diberikan oleh Putri Milana. Berangkatlah, Nona dan hati-hati lah di jalan. Ku rasa tidak akan ada gangguan lagi seperti tadi setelah Nona berada di dekat benteng pasukan General Kau. Mereka lalu berpisah dan Cheng Cheng lalu membalapkan kudanya menuju ke utara. Adapun Soe Ki It sendiri juga lalu meloncat ke atas kudanya, memutar kudanya menuju ke kiri di mana dia tahu ada markas dari pasukan yang dipimpin oleh wakil dari General Kau, yaitu Pang Lima Kim. Pencegatan oleh Tosu Pek Lian Kau tadi terjadi di daerah kekuasaan pasukan Pang Lima Kim, maka dia perlu sekali harus cepat memberi tahu bekas sahabatnya itu agar dapat mengadakan operasi pembersihan karena dia yakin bahwa tentu daerah ini telah kemasukan kaki tangan pemerontak. Memang daerah yang merupakan front kedua ini dipimpin oleh wakil dari General Kau Liang, yaitu Pang Lima Kim Bong Sin yang dahulu pernah menjadi pengawal kaisar, rekan dari Soe Ki Pang Lima Kim Bong Sin yang berusia 50 tahun ini bertubuh kecil tinggi, bermata tajam dan dia merupakan seorang yang ahli dalam ilmu perang, selain ahli pula dalam ilmu silat. Dahulunya dia hanya seorang guru silat yang karena kepandainya yang tinggi maka banyak putra bangsawan menjadi muridnya di Kota Raja. Akhirnya dia diangkat menjadi pengawal dan memang orang Shikim ini amat rajin dan pandai pula mengambil hati bekas-bekas muridnya yang banyak terdapat di antara para pangeran sehingga akhirnya dia terus naik pangkat sampai menjadi wakil General Kau Liang dan mengetalai puluhan ribu prajurit di tapa batas utara. Akan tetapi, kenaikan demi kenaikan yang membawanya ke tempat yang lebih tinggi dan mulia, kedudukan demi kedudukan yang telah dicapainya itu sama sekali tidak pernah memadamkan api cita-cita yang selalu berkobar di dalam dada Kim Bong Sin. Tidak pernah membuat dia merasa puas dan cukup. Cita-cita atau ambisinya terus meningkat dan kedudukan wakil Panglima Komandan Perbatasan masih jauh daripada memuaskan hatinya yang penuh ambisi, karena di sana, jauh di tinggi, masih tampak kedudukan Panglima, kedudukan Menteri-Menteri, Perdana Menteri, Panglima Tertinggi dan Kaisar sendiri. Ambisi ini yang lalu menyerapnya untuk diam-diam bersekutu dengan pangeran Liong Binong dan biarpun secara terang-terangan dia menjadi wakil Panglima di Perbatasan Utara, namun gelap-gelapan dia adalah pemimpin pemberontak, kepercayaan Liong Binong yang sudah siap melakukan gerakan besar di Utara. Seperti halnya Kim Bong Sin, seperti pula dapat kita lihat dalam penghidupan manusia sehari-hari, betapa kita ini dicengkeram, dibuai dan dipermainkan oleh cita-cita, oleh ambisi. Cita-cita dan ambisi adalah masa depan sehingga kita hidup seperti dalam mimpi, hidup dituntun oleh masa depan sehingga kita menjadi seperti buta akan masa kini, saat ini, tidak dapat melihat segala keindahan dan kebahagiaan saat ini karena matuk kita selalu kita tujukan ke depan dan ke atas. Kita selalu mementingkan tujuan, sehingga terjadilah kepalsuan-kepalsuan dalam care atau tindakan karena semua itu dituntun dan diatur demi mencapai tujuan. Karena mementingkan tujuan, maka timbulah perpatan-perbuatan yang palsu, karena yang penting bukanlah caranya lagi, melainkan tujuannya. Timbulah anggapan palsu bahwa tujuan menghalalkan secara care. Maka terjadilah segala kepalsuan yang dapat kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan kita. Betapa demi tujuan mendapatkan keuntungan, kita tak segan-segan untuk mencapainya dengan care apapun, dengan judi, dengan korupsi, dengan menyuap, dengan penipuan dagang, dengan penyelundupan, dan banyak lagi macamnya. Semua itu kita lakukan demi untuk satu tujuan, yaitu mencari keuntungan. Lebih hebat lagi adalah, demi tujuan mencapai kemenangan, kita manusia saling bunuh-membunuh dalam perang, bahkan tidak segan-segan memakai nama Tuhan, negara, bangsa dan lain-lain yang hanya merupakan suatu care palsu untuk mencapai tujuan, yaitu kemenangan tadi. Umumnya kita menganggap bahwa cita-cita atau ambisi mendatangkan kemajuan. Jika tidak bercita-cita, tak ada kemajuan, demikian kita berkata dan anggapan atau pendapat ini telah berakar di dalam hati dan pikiran. Akan tetapi kalau kita mau membuka matu dan mempelajarinya, benarkah demikian? Benarkah ambisi mendatangkan kemajuan? Kalau kita ukur kemajuan dengan lembaran uang, mungkin ada benarnya, yaitu bahwa ambisi mendatangkan uang. Akan tetapi, apakah itu suatu kemajuan? Apakah itu dapat dikatakan maju kalau menjadi kaya raya karena korupsi, karena dagang gelap, karena penipuan dan lain-lain? Apa artinya kaya raya kalau batinnya miskin? Dapatkah kekayaan mendatangkan kebahagiaan? Tanya saja kepada para hartawan dan semua akan menjawab pertanyaan itu dengan geleng kepala. Yang penting adalah sekarang ini, saat ini, tindakan ini, care ini, bukan tujuannya, bukan cita-citanya. Kalau caranya atau tindakannya benar, tujuannya pun benar. Biarpun tujuannya benar, kalau caranya tidak benar, tujuannya pun menjadi tidak benar. Daripada membiarkan pikiran melamun dan membayangkan tujuan atau cita-cita atau ambisi di masa depan, hal-hal yang belum ada dan hanya merupakan hayal belaka, Marilah kita tujukan seluruh perhatian kita kepada saat ini, saat demi saat sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua kita lakukan dengan kesadaran sepenuhnya, dengan perhatian sepenuhnya, sehingga kita dapat menghayati hidup ini saat demi saat. Dengan demikian akan timbul kewaspadaan, kita dapat melihat yang palsu sebagai palsu dalam diri kita sendiri dan di luar diri kita. So Ki It sama sekali tidak pernah mengira bahwa bekas sahabat dan rekannya itu kini telah menjadi orang kepercayaan pangeran Leong Bin Ong. Dia datang dan menghadap bekas temannya yang telah menjadi wakil panglima perbatasan itu. Akan tetapi begitu dia menceritakan tentang pencegatan dua orang tosup pelan kau dan dua orang kaki tangan pemberontak lain yang berhasil dibunuhnya, seketika dia disergap, dikeroyok dan akhirnya, dalam perlawanan mati-matian, pengawal kaisar yang gagah perkasa ini pewas di depan kaki panglima Kim Bo Usin. So Ki It telah menceritakan betapa pengawal itu bersama adik angkat putri Shanti Dewi telah tiba di utara dan bahkan telah mengetahui bahwa di utara terdapat kaki tangan pemberontak. Dan sekarang gadis itu telah menuju ke markas Jenderal Kau. Hal ini tentu saja mengegerkan hati Kim Bo Usin dan kawan-kawannya. Maka setelah menyingkirkan mayap pengawal So Ki It, panglima Kim Bo Usin segera memanggil semua sekutunya untuk mengadakan perundingan kilat. Yang hadir dalam perundingan itu selain panglima Kim Bo Usin sendiri, juga dua orang utusan pangeran Leong Binong yang menjadi penghubung, dan tiga orang kepala suku Mongol yang memusuhi pemerintah. Memang Kim Bo Usin amat serdik. Untuk memperkuat kedudukannya dan memperkuat barisan kalau kelap tiba masanya bahwa pasukannya harus digerakkan ke selatan, diam-diam dia telah mengadakan persekutuan dengan suku-suku liar di luar tembok besar dan telah mengadakan kontak dengan tiga orang kepala suku Mongol itu. Rahasia telah terbuka, mungkin sekarang Jenderal Kau telah mendengar dari gadis itu, demikian antara lain panglima Kim berkata kepada lima orang itu. Dua orang tosupet lian kau itu terlalu sembrono, turun tangan tanpa melihat keadaan lawan lebih dulu. Selain mereka gagal, juga tentu akan menimbulkan kecurigaan di hati Jenderal Kau. Bagi pangeran Leong, hal itu tidak membahayakan, kata seorang di antara tiga orang utusan pangeran Leong Bin Ong, karena kabar pemberontakan itu hanya merupakan desas-desus yang tidak ada buktinya. Akan tetapi tidaklah demikian dengan kedudukan Ciyang Kun, panglima, di sini. Jenderal Kau terkenal keras, dan sebagai bawahannya Ciyang Kun tentu dapat dia perlakukan sesuka hatinya. Itulah yang memusingkan kepala kupang lima Kim menghantam meja di depannya. Kecuali kalau dia dapat disinkirkan lebih dulu, lebih padi daripada rencana semula. Tetapi, pasukannya belum dapat kita kuasai seluruhnya sehingga hal itu tentu amat sukar dilakukan. Bukankah Jenderal Kau gemar sekali melakukan penyelidikan dan perondaan sendiri, hanya dikawal oleh tiga belas orang pengawalnya yang terkenal berkata seorang di antara utusan pangeran Leong. Bagaimana kalau digunakan akal untuk memancingnya keluar bersama para pengawalnya itu dan kita serigap dia? Kim Bong Sin mengangguk. Memang ada rencana itu, tetapi kalau ketahuan bahwa dia tewas, tentu akan timbul kegemparan dan mungkin pasukan yang setia kepadanya akan menimbulkan keributan. Kecuali kalau pasukannya sudah dapat kita kuasai atau kalau dapat melenyapkannya tanpa menimbulkan jejak. Tiba-tiba seorang kepala suku Mongol yang kumisnya panjang bergantungan dari kanan-kiri mulai menepuk pahannya sendiri sehingga mengejutkan semua orang yang hadir. Dapat sekarang teriaknya sehingga semua orang memandannya penuh perhatian. Sumur maut. Tempat itu pasti dapat kita pergunakan untuk memancing dan menjebak Jenderal Kau. Enam orang itu segera bicara berbisik-bisik mengatur rencana, mereka menggunakan siasat keji untuk membunuh Jenderal Kau tanpa diketahui orang dan menimbulkan kesan bahwa Jenderal itu terbunuh oleh suku bangsa liar yang memusuhi pemerintah. Panglima Kim Bong Sin kelihatan gerang bukan main, wajahnya berseri gembira, dalam hatinya dia merasa betapa dia dan sekutunya melalukan sesuatu yang cerdik dan yang benar. Demikianlah keadaan batin orang yang telah diracuni oleh cita-cita. Demi tercapainya cita-cita itu, segala care dianggapnya baik dan benar belaka. Yang baik dan yang benar hanya diukur dari keuntungan bagi diri pribadi. Yang menguntungkan diri sendiri, lahir maupun batin, maka sudah baik dan benarlah itu. Dengan pedoman hidup seperti ini di antara kita semua, herankah kita kalau dunia ini selalu kacau dan ribut, kekerasan, permusuhan dan peperangan terjadi di seluruh dunia? Berhenti tiba-tiba bermunculan prajurit-prajurit yang agaknya tadi bersembunyi di balik batu-batu gunung dan lebih dari 20 orang prajurit sudah mengetung ceng-ceng yang cepat menahan kudanya. Diam-diam ceng-ceng menjadi kagum melihat sikap mereka yang galak dan berbaris rapi. Mudah diduga bahwa prajurit-prajurit ini merupakan anggota pasukan pilihan yang kuat. Akan tetapi di samping kekagumannya, dia pun merasa penasaran. Dia seorang wanita, tetapi pasukan ini memperlihatkan sikap demikian keras dan kaku. Wataknya yang nakal membuat dia ingin sekali menggoda para prajurit jenderal kau ini. Hei, kenapa kalian menyuruh aku berhenti teriaknya? Seorang di antara mereka, komandannya yang berusia kurang lebih 40 tahun dan tubuhnya tinggi besar dan tegap, melangkah maju dan berkata, suaranya nyaring, Nona, kau sudah melanggar wilayah penjagaan kami. Kau tidak boleh terus dan harus kembali. Ceng-ceng tersenyum. Ayuh, tanah, pasir dan gunung ini bukan kalian yang bikin, mengapa hendak melarang orang lewat? Bagaimana kalau aku tidak mau kembali dan hendak terus? Terpaksa kau harus kami tangkap dan akan kami hadapkan kepada atasan kami untuk diperiksa. Begitu mudah ceng-ceng tersenyum mengejek. Coba tangkap aku kalau bisa. Para prajurit itu saling pandang, ada yang merasa penasaran dan marah menyaksikan lagak darah remaja itu, ada pula yang tersenyum geli, akan tetapi tidak ada seorang pun berani bergerak karena mereka menanti perintah komandan mereka. Nona, jangan bergurau. Kembalilah saja, atau turun dari kuda untuk kami hadapkan kepada atasan kami, kata komandan tinggi besar itu dengan wajah sungguh-sungguh. Dan aku tidak bergurau, melainkan menantang kalian semua untuk menangkap aku kalau bisa. Merahlah wajah komandan itu. Dia merasa dipermainkan oleh anak perempuan ini di depan anak buahnya. Tangkap dia teriaknya memberi aba-aba. Setelah terdengar aba-aba ini, barulah para prajurit bergerak, mengulur tangan dan seolah-olah hendak berlomba menangkap atau menjamah tubuh darah remaja yang cantik manis dan mengemaskan hati itu. Ceng-Ceng tertawa, kakinya bergerak dan tubuhnya sudah mencelat dan melayang melalui atas kepala mereka. Bagaikan seekor burung saja gadis ini meloncat dari atas kudanya melalui kepala para prajurit dan turun ke atas tanah di luar kepungan sambil tertawa-tawa. Ceng-Ceng menggapai kepada para prajurit yang kini membalikan tubuh memandang kepadanya dengan matlah terbelalat. Mari, mari. Siapa yang merasa ada kepandayan, boleh maju. Atau kalau kalian tidak tahu malu, boleh mengeroyok aku. Tentu saja para prajurit menjadi marah dan serentak bergerak maju, akan tetapi tiba-tiba komandan tinggi besar itu berteriak, tahan. Serentak para prajurit menghentikan gerakan mereka dan berdiri tegak menanti perintah komandan mereka. Akan tetapi komandan itu melambaikan tangannya memberi isyarat agar mereka mundur, kemudian dia sendiri melangkah maju menghadapi Ceng-Ceng. Sejenak dia memandang darah itu penuh perhatian dan kecurigaan, kemudian dia berkata, Nona, sebetulnya siapakah engkau, ada keperluan apa datang ke tempat ini dan mengapa menantang kami? Ceng-Ceng yang sudah kumat Natalnya dan memang sengaja hendak mempermainkan orang, tersenyum dan berkata, soal nama dan keperluan nanti saja. Sekarang karena aku dilarang melanjutkan perjalanan, aku tentang siapa saja di antara kalian. Kalau aku kalah, aku akan kembali tanpa banyak cerweb lagi, akan tetapi kalau aku menang, kalian harus memulahkan aku melanjutkan perjalananku. Komandan itu menggeleng-gelengkan kepala. Peraturan di sini tidak boleh diubah oleh siapapun juga, Nona. Siapa yang melanggar akan berhadapan dengan kami? Aku tidak mau tunduk akan peraturan itu. Kalau begitu terpaksa Nona akan kutangkap. Cobalah. Akan tetapi kembali komandan itu ragu-ragu. Aku adalah seorang laki-laki sejati yang tidak suka memukul wanita. Akan tetapi harap Nona ketahui bahwa kami telah berbulan-bulan bertugas di sini dan jauh dari wanita, maka jangan katakan aku kurang ajar kalau tangan-tanganku menjadi gatal. Para prajurit tertawa mendengar kelakar komandan mereka ini, dan wajah ceng-ceng menjadi merah sekali. Akan tetapi karena dia pun tahu bahwa komandan itu bukan bermaksud untuk kurang ajar melainkan bicara sejujurnya, dia pun menjawab, tidak usah banyak sungkan, Chiang Kun. Mari perlihatkan kepandayanmu. Heiit komandan itu yang juga memiliki ilmu silat cukup tangguh sudah bergerak maju, menubruk dengan kedua lengannya di pentang lebar. Yah dengan lincahnya ceng-ceng mengelak dan tubuhnya yang kecil ramping itu lolos dari bawah lengan kanan komandan itu, tidak lupa untuk menggerakkan tangan kiri menampar belakang pundak kanan. Plak! Tubuh komandan itu terhuyung-huyung dan wajahnya kelihatan kaget bukan main. Tak disangkanya bahwa tubrukannya itu tidak hanya dapat dilakan, malah dia kena ditampar, tamparan main-mainan saja karena kalau udara itu menghendaki, tamparan itu tentu dapat diubah menjadi pukulan yang berbahaya. Tahulah dia bahwa gadis ini memang berilmu tinggi sehingga dia berani berlagak seperti itu. Maka dia tidak menjadi sungkan-sungkan lagi dan sambil berteriak keras kini mulailah dia menyerang, bukan sekedar untuk mengalahkan. Ceng-ceng yang memang hanya ingin mempermainkan, menggunakan ginkangnya dan dengan amat lincah dia selalu dapat mengelak dari semua serangan lawan tanpa membalas karena dia memang tidak berniat untuk bermusuhan. Kemudian, ketika komandan itu menyerangnya dengan dasyat, menggunakan lengan kanan untuk memukul ke arah lambung dan tangan kirinya mencengkeram pundak, Ceng-ceng mengelak dengan loncatan ke kanan sambil menggerakkan kepalanya. Klak, klak. Komandan itu terkejut dan cepat meloncat mundur sambil terhuyung-huyung karena tadi dua helai kuncir darah itu dengan tepat telah menyambar dan mengenai leher dan dadanya. Melihat ini, para prajurit sudah bergerak maju hendak menolong dan membantu komandan mereka, akan tetapi tiba-tiba Ceng-ceng meloncat jauh ke belakang sambil berseru keras, tahan. Komandan itu sudah mencabut pedangnya dan memandang dengan matlah, terbelalak marah. Ceng-ceng cepat menjura kepadanya dan berkata, harap kyang pun maafkan. Sebetulnya saya hanya main-main saja. Saya hendak menghadap Jenderal Kau Liang, harap Ceng-ceng mengantar saya kepadanya. Komandan itu mengerutkan alis. Tentu saja dia menjadi makin curiga. Gadis ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kedatangannya demikian mencurigakan dan sekarang menyatakan ingin bertemu dengan Jenderal Kau Liang, tentu saja dia menjadi curiga sekali. Nona, terpaksa kami hanya bisa menghadapkan engkau sebagai seorang tangkapan. Ceng-ceng tersenyum, lalu merogoh saku mengeluarkan tekpai yang diterimanya dari pengawal Sokiit, menyodorkan tekpai itu ke depan perwira komandan itu sambil berkata, apakah engkau masih mencurigai aku? Komandan itu segera memandang tekpai, bambu kuasa itu dan setelah membaca dan mengenal tulisan di atas tekpai, melihat cap kebesaran putri Milana sendiri, cepat dia menjatuhkan diri berlutut. Para prajuritnya terkejut dan biarpun mereka belum mengerti jelas, mereka pun cepat meniru perbuatan komandan mereka, berlutut. Harap Nona maafkan kami yang tidak mengenal Nona, kata komandan itu. Ayuh, tidak apa-apa, Ciyangkun. Salahku sendiri karena memang aku yang ingin main-main dengan pasukanmu yang begini perkasa. Nah, sekarang engkau antarkanlah aku menghadap Jenderal Kau Liang. Baik, Nona. Komandan itu meninggalkan perintah kepada anak buahnya, dan dia sendiri kemudian mengantarkan Ceng Ceng memasuki benteng besar di mana terdapat penjagaan yang ketat dan mengagumkan hati Ceng Ceng. Dia maklum betapa akan sukarnya memasuki benteng yang terjaga kuat ini apabila tidak diantarkan oleh komandan itu. Jenderal Kau Liang yang gagah perkasa itu menerima kedatangan Ceng Ceng dengan ramah, apalagi ketika Ceng Ceng memperlihatkan Tek Pai, bambu tanda kuasa, dari Putri Milana dan menceritakan bahwa dia mewakili perwira pengawal Soki Itai, sungguh patut dipuji seorang wanita muda seperti Nona mau menempuh segala kesukaran untuk membantu negara. Nona amat gagah perkasa. Silakan duduk di ruang dalam dan ceritakan semua tugas Nona datang menjumpai kami, kata jenderal itu yang mengajak Ceng Ceng duduk di ruangan dalam. Setelah minum teh yang disuguhkan, Ceng Ceng mulai dengan penuturannya. Soki Yang Kun sekarang pergi ke benteng di barat sana untuk melaporkan bahwa daerah ini telah kemasukan kaki tangan pemerontak. Kami berdua telah dicegat oleh dua orang Tosuk Teg, Lian Kau dan kaki tangannya. Menurut Soki Yang Kun, pemerontak yang sekarang sedang berusaha untuk menghimpun kekuatannya tidak hanya bergerak di barat, melainkan agaknya juga sudah mulai mengulur tangan kotor mereka di daerah perbatasan ini. Jenderal Kau Lian tertawa sambil mengangkat cawan arak dan minum arak dengan lahapnya. Dia kuat sekali minum dan tidak pernah menjadi mabuk. Hahaha, harap tenangkan hatimu, Nona. Pemberontak-pemberontak itu hanya besar mulut saja, akan tetapi tidak ada artinya. Bahkan baru-baru ini aku sendiri sudah melakukan pemeriksaan ke barat, memimpin operasi pembersihan membasmi para pemberontak yang berani mengganggu perbatasan barat. Kalau ada pemberontak yang berani muncul di daerah ini, tentu akan ku sapu sampai bersih. Kembali dia tertawa bangga, lalu melanjutkan. Sayang bahwa para penjahat itu berhasil mencegat rombongan Putri Butan sehingga Seng Putri kabarnya lenyap. Akan tetapi, kerajaan Butan tentu mau bekerja sama dengan kami untuk membasmi pemberontak di sana yang sebetulnya hanya merupakan segerombolan orang liar dan biadab di bawah pimpinan penjahat besar Tambolon. Agaknya Tai Chiang Kun belum tahu jelas akan keadaan yang lebih parah dan berbahaya daripada yang Tai Chiang Kun kira. Ceng-Ceng berkata, hendaknya diketahui bahwa saya adalah Lu Ceng, atau Chandra Dewi, saudara angkat dengan Putri Shanti Dewi dari Butan, dan saya pula yang menjadi pengawal pribadinya ketika diboyong ke Kota Raja. Eh tanda seru jenderal itu terkejut juga dan kini memandang kepada Ceng-Ceng penuh perhatian. Ceng-Ceng lalu menceritakan semua pengalamannya bersama Shanti Dewi yang kini entah berada di mana, akan tetapi yang menurut kabar diselamatkan oleh seorang nelayan dan pasti belum terjatuh ke tangan pemberontak. Kemudian dia yang menceritakan pula pertemuannya dengan Ang Teg Hoat yang menjadi orang kepercayaan Pangeran Leong si pemberontak, menceritakan pula percakapan yang didengarnya antara Ang Teg Hoat dan Pangeran Leong KHI Ong. Mendengar semua itu, barulah jenderal kau tidak memandang ringan lagi, bahkan dia mengebrak meja. Celaka Kiranya di Kota Raja sendiri telah penuh dengan manusia-manusia hianat. Kalau begitu, aku sendiri harus ke Kota Raja untuk memperingatkan Kaisar dan berunding secara langsung dengan Putri Milana yang bijaksana. Ah, penghianat-penghianat yang tak mengenal budi itu harus dibasmi secepat mungkin sebelum gerakan mereka menjadi besar. Pada saat itu pula seorang pengawal melangkah masuk dan memberi hormat kepada jenderal kau sambil berkata, Kim Chiang Kun datang dan mohon menghadap. Ah, dia datang? Suruh cepat masuk kata jenderal itu. Ketika Panglima Kim Bong Sin memasuki ruangan itu dan memberi hormat kepada jenderal kau, Cheng Cheng memandang penuh perhatian. Panglima Kim adalah seorang laki-laki berusia kira-kira 40 tahun, mukanya pucat dan matanya sipit sekali. Karena dia tahu bahwa Panglima ini adalah sahabat baik Soe Ki It, maka begitu Panglima itu duduk dia bertanya, Kim Chiang Kun, bukankah Soe Le Pek sudah bertemu denganmu? Kim Bong Sin memandang darah itu lalu tertawa. Tentu Nona adalah Nona Luceng dari butan seperti yang diceritakan oleh Soe Si Chu. Memang dia telah bertemu denganku, Nona. Bahkan kini dia membantu menjadi penunjuk jalan bagi pasukan yang kukirimkan untuk melakukan pembersihan ke dusun tempat jual kuda itu. Hem, Kim Chiang Kun. Mengapa urusan besar seperti itu? Kau serahkan saja kepada bawahanmu dan tidak kau pimpin sendiri? Kita harus segera mengadakan pembersihan, jangan sampai kaki tangan pemberontak memperlebar sayapnya di daerah ini. Jenderal kau menegur bawahannya. Kim Bong Sin cepat menghadapi atasannya itu dan berkata, memang sebenarnya harus saya sendiri yang memimpin operasi pembersihan itu. Akan tetapi, ada hal lain yang lebih penting lagi dan yang harus saya laporkan sendiri kepada Go An Su Wei. Hem, berita apakah yang begitu penting? Para piyelidik kami mendapat keterangan bahwa pada hari besok, para kepala suku mengadakan pertemuan dan perundingan tidak jauh dari sini dan mereka itu akan menerima kunjungan seorang kaki tangan pemberontak yang tentu akan melakukan pemujukan kepada para kepala suku untuk bersekutu dengan pihak pemberontak. Wajah Jenderal kau berubah merah sekali dan dia mengebrak meja. Bagaimana bisa ada kejadian seperti ini? Selama ini para kepala suku itu baik dengan kita. Dengan sikap agak ketakutan Kim Chiang Kun berkata, Akan tetapi, pihak pemberontak itu tentu telah berhasil membujuk mereka yang mati duwitan dengan menyerahkan hadiah-hadiah. Kalau Go An Su Wei mengizinkan, saya akan melakukan penyelidikan sendiri ke tempat itu. Tidak. Hal ini terlalu penting sehingga harus aku sendiri yang melakukan penyelidikan. Di mana tempat itu? Di sekitar sumur maut di tengah padang pasir. Hem, di tempat terpencil dan mengerikan itu Jenderal Kau membelai jenggotnya. Baik, biarlah aku akan menyelidikinya sendiri. Kalau begitu baik sekali. Saya akan menyusul ke selatan, memimpin sendiri operasi pembersihan di dusun pasar kuda, kata Kim Bong Sin yang segera pamit dan keluar meninggalkan tempat itu. Jenderal Kau lalu menyuruh seorang pengawal mengantar Cheng Cheng ke sebuah kamar tamu agar darah itu dapat beristirahat sambil menanti kembalinya Soe Ki It. Karena dia sendiri sibuk mempersiapkan 13 orang pengawalnya dan mengatur rencana untuk menyelidiki sumur maut yang dijadikan tempat pertemuan para kepala suku itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Jenderal Kau telah berangkat meninggalkan benteng itu. Seperti biasanya tiap kali dia mengadakan perondaan atau penyelidikan, dia hanya dikawal oleh 13 orang pengawalnya yang gagah perkasa dan setia. Derap kaki kuda di luar itu membangunkan Cheng Cheng dari tidurnya. Dia membuka pintu kamar dan bertanya kepada pelayan, mendapat keterangan bahwa Jenderal Kau telah berangkat. Cheng Cheng lalu mandi, bertukar pakaian lalu keluar dari bangunan itu melihat-lihat. Tetapi baru saja dia keluar, tampak olehnya seorang laki-laki berpakaian perwira menengah berjalan dengan amat cepatnya sambil menengok ke kanan-kiri. Jelas nampak olehnya betapa orang itu seperti tergesa-gesa dan hati-hati sehingga timbulah kecurigaan hatinya. Apalagi orang itu agaknya baru saja meninggalkan tempat di mana dia menginapi. Padahal dia sejak kemarin tidak pernah bertemu dengan orang itu, seolah-olah orang itu telah bersembunyi di situ. Ketika melihat orang berpakaian perwira itu memasuki sebuah pondok, Cheng Cheng cepat menggunakan kepandainya untuk meloncat ke atas genteng dan tak lama kemudian dia sudah mengintai dan mendengarkan dari atas. Perwira itu telah bertemu dengan seorang perwira lain dan biarpun percakapan mereka hanya singkat saja, namun cukuplah bagi Cheng Cheng mengetahui siapa adanya mereka. Cepat kau pergi melaporkan Kim Chiang Kun bahwa dia telah berangkat, kata perwira yang dibayanginya tadi. Baik, dan kau mempersiapkan semua teman agar mengendalikan semua pasukan di sini, kata orang kedua. Ya, setelah itu aku akan menyusul mereka untuk melihat apakah semua telah berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, sebelum engkau berangkat kepada Kim Chiang Kun, engkau yang menghubungi teman-teman di sini. Jangan lupa gadis itu, harus secepatnya dibikin tidak berdaya. Aku akan berangkat sekarang, khawatir kalau-kalau terjadi perubahan dan kegagalan di sana. Selanjutnya mereka berbisik-bisik dan Cheng Cheng cepat meloncat turun, menyelinap di depan pondok itu dan bersembunyi di tempat yang masih gelap. Percakapan yang didengarnya itu cukup baginya dan amat mengejutkan. Jelas bahwa kedua orang itu tentulah met-meta pemberontak yang menyelinap dan berhasil menjadi perwira-perwira di situ, atau juga perwira-perwira yang telah dibujuk oleh pihak pemberontak. Yang amat mengejutkan hatinya adalah disebutnya Kim Chiang Kun. Agaknya Kim Chiang Kun juga sekutu mereka. Jantungnya berdebar tegang. Dia teringat akan sokyat yang belum juga muncul setelah pengawal itu pergi mengunjungi Kim Chiang Kun. Kecurigaan besar timbul di dalam hatinya. Dia khawatir bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak baik menimpa diri pegawal itu. Akan tetapi Cheng Cheng maklum bahwa dia menghadapi orang yang memiliki pasukan besar, yang tidak mungkin dapat dilawannya begitu saja. Jalan satu-satunya adalah cepat melapor kepada General Kau yang telah pergi. Dan orang berpakaian perwira itu agaknya akan menyusul rombongan General Kau untuk melihat apakah rencana mereka berjalan lancar. Cheng Cheng segera mengambil keputusan dan melihat perwira itu berkelebat keluar, cepat dia membayangi dari jauh. Perwira itu keluar dari benteng, naik kuda dan membalap ke arah utara. Cheng Cheng terpaksa menggunakan ilmu berlari cepat, akan tetapi sebentar saja sudah tertinggal jauh dan akhirnya perwira berkuda yang dibayanginya itu lenyap. Untung baginya bahwa jejak tapak kaki kuda yang dikejarnya dapat dilihat jelas maka dia dapat terus melakukan pengejaran ke utara dengan melihat tapak kaki kuda perwira itu. Sementara itu, General Kau yang dan 13 orang pengawalnya telah sampai di daerah sumur maut. Dengan teliti General itu bersama para pengawalnya memeriksa keadaan di sekitar itu, namun yang tampak hanyalah padang pasir yang luas, tidak kelihatan ada seorang pun manusia. Sumur maut yang berada di tengah-tengah padang pasir itu pun sunyi saja, hanya tampak dari jauh sebagai suatu lubang yang dikelilingi batu-batu besar yang berserakan. Tidak ada suara apa-apa, tidak ada gerakan apa-apa. General Kau telah memecah pasukan pengawalnya menjadi empat untuk memeriksa di empat jurusan, namun mereka semua kembali dengan tangan hampa, karena memang tidak ada seorang pun manusia di sekitar daerah yang amat sunyi itu. Setelah menanti sampai lama namun tidak juga ada datang kepala-kepala suku seperti yang dikabarkan akan mengadakan pertemuan rahasia di situ, General Kau mulai menjadi penasaran dan curiga. Apakah berita itu hanya berita bohong belaka? Mari coba kita periksa sumur itu. Akhirnya dia berkata dan bergeraklah rombongan ini mendekati sumur. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring di susu suara derap kaki kuda. Jangan mendekati sumur itu. Semua orang terkejut dan menengok. Kiranya ceng-ceng yang datang menunggang kuda dengan cepat sekali dan darah itu yang tadi berteriak. Darah ini telah berhasil mengejar perwira berkuda ketika perwira itu turun dari kudanya setelah tiba dekat daerah sumur maut. Selagi perwira itu mengintai dari jauh, ceng-ceng menyergapnya. Perwira itu berusaha melawan, namun dia bukanlah lawan darah perkasa dari butan ini, dan dengan mudah ceng-ceng berhasil merobohkannya. Karena perwira itu tetap membungkam ketika ceng-ceng berusaha membongkar rahasianya, akhirnya ceng-ceng menotoknya lumpuh lalu menggunakan kuda perwira itu untuk membalap dan menyusul Jenderal Kau. Melihat keadaan yang amat sunyi di situ, dan melihat Jenderal Kau dan anak buahnya bergerak mendekati sumur, Ceng-ceng menjadi curiga dan khawatir, maka dia lalu berteriak memperingatkan Jenderal itu. Ketika Jenderal Kau liang dan anak buahnya terkejut dan menengok, tepat pada saat itu mereka melihat anak panah berapi meluncur ke atas langit dari empat jurusan dan terdengar suara keras. Batu-batu di sekitar sumur maut itu terpental dan dari bawahnya berlompatan keluar belasan orang, kemudian meluncurlah senjata-senjata rahasia dari tangan mereka, seperti hujan menyerang kepada Jenderal Kau dan tiga belas orang pengawalnya. Mereka terkejut, namun sebagai orang-orang gagah yang sudah biasa menghadapi bahaya, mereka cepat mengelap dan mencabut senjata masing-masing. Sementara itu, Ceng-ceng yang masih membalapkan kudanya, tiba-tiba berteriak kaget, kudanya terjungkal roboh karena perut kuda itu telah robek dan tiba-tiba saja muncul seorang kakek yang tadinya bersembunyi di bawah pasir. Kakek kurus yang berjenggot pendek dan kuncir rambutnya melibat leher. Dengan amat cekatan, Ceng-ceng meloncat turun sewaktu kudanya terjungkal, akan tetapi tiba-tiba dia sudah diserang oleh kakek itu dengan pukulan-pukulan kedua tangan terbuka yang mendatangkan angin bersiutan, tanda bahwa kedua tangan kakek itu mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Ceng-ceng berteriak marah, mengelak dan sudah mencabut keluar sepasang pisau belatinya, membalas dengan serangan-serangan dasyat. Jenderal Kau dan anak buahnya juga sudah menghadapi serbuan 15 orang yang tadi bersembunyi di dalam pasir di bawah batu-batu besar. Mereka itu adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi yang sengaja didatangkan dari selatan untuk membunuh Jenderal Kau dan 13 orang pengawalnya. Namun, Jenderal yang gagah perkasa itu berteriak terlak seperti seekor singa, mengamuk dengan hebat bersama 13 orang pengawalnya yang setia sehingga 15 orang pembunuh bayaran itu menjadi kewalahan, bahkan terdesak hebat. Dua orang sudah roboh oleh pedang dan hantaman tangan Jenderal Perkasa itu. Akan tetapi, tiba-tiba dari empat penjuru tampak pasukan datang berkuda. Biarpun jumlah mereka tidak banyak, namun setelah berkumpul, tidak kurang dari 100 orang anak buah suku bangsa liar mengepung tempat itu dan langsung menyerbu dan mengeroyok Jenderal Kau liang dan anak buahnya. Ceng Ceng menjadi terkejut bukan main. Kalau tadi dia merasa agak lega melihat betapa para penjahat hanya berjumlah belasan orang dan Jenderal Kau bersama anak buahnya adalah orang-orang pandai, sehingga tidak khawatir akan kalah. Kini melihat datangnya 100 orang liar itu dia menjadi khawatir sekali. Kakek yang mendesaknya juga ternyata amat lihai. Ha-yi-yi, Ceng Ceng berteriak nyaring, kedua pisaunya menyambar dari kanan-kiri, menyelang dengan gerakan berkelebat cepat seperti sambaran kilat. Menghadapi serangan dasyat dan bertuli-tuli ini, kakek itu lalu melompat mundur dan kesempatan ini digunakan oleh Ceng Ceng untuk lari menghampiri rombongan Jenderal Kau liang. Melihat gadis ini, Jenderal Kau tertawa, ha-ha-ha, Kau hebat sekali, Nona. Benar-benar aku merasa kagum dan andai kata kita gagal membasmi mereka ini, melihat Nona yang begini gagah perkasa, benar-benar merupakan pengelihatan terakhir yang akan menjadi bekal menyenangkan ke alam bakar. Diam-diam Ceng Ceng kagum sekali. Hiya-a-at. Cep. Des. Dua orang mongol roboh oleh pisau dan tendangan kakinya. Setelah merobohkan dua orang itu, sambil mengelak dan menangkis hujan golok dan tombak, Ceng Ceng masih sempat menjawab, Kau Ciyang Kun, pembantumu itu, Kim Ciyang Kun, telah memberontak. Agaknya dia yang mengatur semua ini. Engkau di jebak. Prak. Des. Dua orang pengeroyok roboh dengan kepala pecah dan leher hampir putus terkena hantaman tangan. Kiri Jenderal Kau dan sambaran pedangnya. Hem, sudah kuduga. Keparat tak mengenal budi, pengkhianat hina itu. Mari kita basmi anjing-anjing ini, nona. Baru kita cari dan hancurkan kepala manusia si Kim yang keparat itu. Kedua orang itu mengamuk, juga tiga belas orang pengawal setia. Akan tetapi, pihak musuh terlampau banyak. Biarpun mereka berhasil merobohkan puluhan orang musuh, namun akhirnya, seorang demi seorang roboh dan tuaslah tiga belas orang pengawal Jenderal Kau yang gagah perkasa dan setia itu. Hanya tinggal Jenderal itu bersama Ceng-Ceng yang masih terus melakukan perlawanan gigih, bahu-membahu dan saling melindungi. Mereka berdua pun sudah mengalami luka-luka dan pakaian mereka sudah berlepotan darah, darah para pengeroyok yang mereka tewaskan dan darah mereka sendiri. Terima kasih telah menonton!